Agar acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hadir untuk mengikuti webinar seris 2, Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Tidak lupa salawat beserta salam, semoga terlimpah curahkan pada Nabi Besar kita, Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliah sampai zaman terang-menderang seperti sekarang ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, telah berkesempatan hadir dan memberikan ilmunya pada seminar kali ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Si Abdurrohim Mohamed dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Berikutnya, saya ucapkan pula terima kasih kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSC yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir membuka acara pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang terhormat Bapak Tengku Zia Ulkodri, STMSI, PhD. Berikutnya, saya ucapkan pula terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Rozirwan, SPIMSC selaku Kepala Laboratorium Bioekologi Kelautan Universitas Sriwijaya dan moderator pada webinar seri 2 kali ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh audiens atas antusianisme dan respon yang baik. Baiklah, demi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan webinar seri 2 ini, kami memohon untuk seluruh audiens dapat mematuhi tata tertib sebagai berikut. Pertama, peserta wajib menggunakan nama akun dengan mencantumkan nama instansi dan nama lengkap. Kedua, peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mood sampai sesi diskusi dan tanya-jawab. Ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir melalui tautan yang akan dibagikan 30 menit sebelum acara webinar selesai. Keempat, e-sertifikat akan dibagikan ketika audiens telah mengisi daftar hadir melalui tautan yang berbeda. Kelima, pada saat sesi diskusi, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui menu chat kepada moderator. Keenam, peserta tidak diperkenankan untuk membagikan tautan atau ID dan password meeting. Baiklah, kemudian kita memasuki acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 atau plastik debris yang ada di Teluk Jakarta dengan river discharge. Artinya sumber dari sampah plastik tadi jelas sekali berasal dari daratan yang dibuang ke sungai dan kemudian terbawa oleh aliran sungai menuju Teluk Jakarta. Jadi menjadi concern kita bersama untuk sama-sama memikirkan dampak dari sampah plastik yang ada di daratan terhadap ekosistem, kesehatan ekosistem di laut kita. Jadi marine debris itu bukan hanya debris-debris yang berasal dari kegiatan di laut, tapi yang paling dominan justru khususnya plastik debris itu berasal dari daratan. Ini akan menjadi menarik juga jika ilmu kelautan, jadi teman-teman, staff di ilmu kelautan maupun mahasiswa di ilmu kelautan melakukan penelitian yang serupa terkait dengan plastik debris yang ada di Selat Bangka atau di Muara Sungai Musi atau Muara Sungai Banyu Asin. Karena kita tahu bahwa plastik debris yang berasal dari daratan di sepanjang sungai Musi itu sangat banyak sekali. Ini akan menjadi kajian yang cukup menarik bagi lokal, apa namanya, postal development di Sumatera bagian Selaklan. Kalau kita kaitkan dengan climate change, tentu wilayah kita, negara kepulauan Indonesia itu sangat rentan. Khususnya di daerah pesisir, sangat rentan dengan climate change yang terkait dengan sea level rise. Jadi juga ekstrim climate, jadi climate change terkait dengan ekstrim climate juga sangat berpengaruh terhadap Indonesia di mana ada kecenderungan akan terjadi proyeksikan bahwa ekstrim climate akan meningkat di masa-masa yang akan datang yang berasal dari Samudera Pasifik terkait dengan Enso, maupun yang berasal dari Samudera India yang terkait dengan India, maksud di Daiput. Jadi topik yang diangkat pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali, dan kita mendapatkan narasumber yang luar biasa, Prof. C. Abdurrahim Mohamed. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingganya kepada Bapak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan seminar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, kita bisa bersilaturahim secara langsung, tidak melalui virtual, tidak melalui webna, tapi secara langsung, dan kami berharap kerjasama kita akan terus berlanjut dan semakin meningkat di masa-masa yang akan datang. Kepada Panitia, kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya untuk menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini, dan juga kepada peserta, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat pada pagi hari ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan studi Anda, maupun bagi pengelolaan ekosistem laut di sekitar Sumatera Selatan. Saya nanti mohon maaf, tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir, karena ada rapat senat universitas pada waktu yang bersamaan. Jadi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada Prof. C. Abdurrahim Mohamed atas kesediahannya, dan kepada Panitia, atas nama fakultas, saya mengucapkan selamat atas kegiatan ini, dan mari sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini, webminar dengan tema Marine Pollution, Climate Change, and Costum Development, dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, bila hitopik wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ishak Iskandar MST yang telah membuka acara. Waalaikumsalam. Ijin langsung membawa acara, saya mohon izin langsung meninggalkan kegiatan ini karena saya akan rapat Senat Universitas. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Saudara Ikhlasul Amal. Kepada Saudara Ikhlasul Amal, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya memimpin doa pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum saya membacakan doa, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sambil bermunajat kepada Allah SWT. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijabah oleh Allah SWT. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbya ibn al-mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ijma'in. Rabbana taqabbal minna innaka atas sami'ul alim. Wa tub'alayna innaka atas tawwabur rahim. Rabbana uqfirlana zunubana wa liwalidayya warhamhumah kama rabbayani sagheera. Wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwad inna ala kulli shay'in qadir. Rabbana zolamna angfusana wa illam tawfirlana wa tarhamna lanakunanna minal fashirin. Ya Allah yang maha mulia pada hari ini kami melakukan acara webinar ini, ya Allah. Semoga acara ini menjadikan majlis ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridamu, ya Allah. Untuk itu, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami, ya Allah. Sehingga kami dapat senantiasa memintik hikmah dalam acara webinar ini, ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui, berikanlah kami banyak ilmu, ya Allah. Dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, Dalam kehusuan dan ketunduan hati kami, ya Allah. Kami memohon ampun kepada-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa pemimpin kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Serta dosa-dosa dan kesalahan kepada orang tua kami, ya Allah. Berkenankanlah dan doa pinta kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi, dikalah kami semua yang hadir di acara ini, ya Allah. Menjadi pribadi yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami melakukan pengabdian. Dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami tekat, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan segala amanah ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adha banar. Subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih untuk saudara ikhlas. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum ke acara inti, saya meminta kepada seluruh audiens untuk mengaktifkan kamera videonya, karena akan dilakukan sesi foto terlebih dahulu. Kepada seluruh audiens, dipersilahkan. Baik, untuk sesi foto, satu, dua, tiga. Kita ulangi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada seluruh audiens. Acara berikutnya adalah acara inti kita, yaitu seminar dengan tema Marine Pollution, Climate Change, and Coastal Development. Oleh narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Si Abdurrohim Mohamed, dan yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Rozierwan, SPI MSC, selaku moderator. Sebelumnya, kami informasikan bahwa acara ini ditayangkan secara langsung di Ilmu Kelautan Unsri TV. Dan bagi peserta yang mengikuti tayangannya, dapat mengisi absen dan mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan 30 menit sebelum acara berakhir. Terima kasih. Kepada Bapak Dr. Rozierwan, SPI MSC, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi. Yang pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. C. Abdul Rahim Mohamed dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta seminar, webinar kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita akan mendengarkan presentasi dari Profesor Rahim dan setelah itu kita lanjutkan diskusi. Sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesihatan kepada kita sampai pada saat ini. Semoga kita selalu tetap dijaga kesehatannya. Salawat beriring salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di akhir hayat kita nanti, di akhir kita mendapatkan safaat dari beliau. Saya tidak akan memperpanjang waktu karena sudah hampir 30 menit dari acara pembukaan tadi. Maka untuk memulai acara ini, saya akan memulai dengan membacakan sifi narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Profesor Dr. Cik Abdul Rahim Mohamed. Tempat tanggal lahir, beliau dilahirkan pada 1 Januari 1964 di Pulau Rusa, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. Pekerjaan saat ini, beliau menjabat ketua program Sains Laut di Pakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan pendidikan E1-nya dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Serdang Selangor. Master of Science-nya dari Hokkaido University, selesai pada 1993. Doktor of Philosophy-nya di universiti yang sama di Hokkaido University, selesai pada tahun 1996. Bidang kajian atau riset interest, beliau di bidang marine georadiokemestri. Saya menghitung rata-rata beliau publikasi dalam satu tahun itu hampir 10 paper dengan Q1, pada umumnya di Q1 dengan H-Indeks Kofus sekarang adalah 12. Beliau akan menyampaikan tema kita pada hari ini adalah Marine Folution, Climate Change and Coastal Development yang mana sudah disampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwasannya isu yang sedang menarik di saat ini untuk kita simak. Acara ini akan kita bagi dua sesi saja. Sesi presentasi dari Prof. Rahim. Nanti akan kita buka tanya-jawab. Pertanyaan boleh di-chat langsung dengan saya atau boleh juga disampaikan langsung nanti kalau seandainya ingin disampaikan langsung. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Rahim Mohamad It's time for you Hello, hello Halo, hello Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengar gak? Dengar, dengar, dengar Prof. Rahim Assalamualaikum Silahkan disampaikan presentasinya Prof Dan diaktifkan videonya Nampak, nampak Ada suaranya tak? Ada nampak? Hello Hello Nampak tak tak? Hello Hello Prof, ok Prof Dengar? Dengar, dengar Ada, 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 dapat slide tak? Slide nampak? Belum nampak Belum nampak Kepada Panitia untuk mute peserta yang lain ya, supaya tidak mengganggu acara yang presentasi Hello 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 Slide Belum, belum ada share screennya Belum Kami belum nampak Nampak? Belum Share screennya Share screennya belum tampak Prof Ok, ok Share Ok, nampak Sudah nampak Pak Sudah muncul Bro Sudah kelihatan Ok, saya mula ya, boleh Pak? Boleh mula Ok A condu cerime Bismillahirrahmanirrahim 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 Okay, tajuk perbicaraan saya hari ini, pertama saya berkaji ribuan berkasi kepada bapak-bapak sekalian yang dapat mengikuti perbicaraan kita pagi ini, iaitu tajuk berkaitan dengan pollution, climate change and coastal development, iaitu dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia adalah pencambaran laut dan juga perubahan alam sekitar, ataupun perubahan ataupun perkembangan ataupun development pantai ataupun dipanggil perkembangan ataupun perbangunan di pinggir pantai. So, untuk pengalaman, untuk saya cuma share, okay, pengalaman saya, so saya akan cuba cakap dalam dua bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, boleh supaya senam saya itu. Okay, for this case, saya akan cuba bincang, iaitu berkaitan dengan pollution and climate change or coastal development, iaitu berkaitan dengan perbangunan pinggir pantai ataupun perubahan alam sekitar. So, dari pengalaman, saya cuma share pengalaman saya yang sudah saya berkecimpun selama lebih dari 30 tahun, iaitu daripada tahun 1982 hingga kini. So, dan pengalaman-pengalaman ini saya ambil semasa saya buat banyak akun research bersama dengan pendidik-pendidik Indonesia, iaitu dengan pendidik LIPI, iaitu dengan Dr. Sukarno, ataupun dengan pendidik lain di Asia kita, iaitu dengan Thailand, dengan Filipina dan dengan negara lain. So, dalam ini saya ada dua topik yang saya akan bincangkan. Pertama, iaitu berkaitan dengan topik sendiri, iaitu climate change ataupun all coastal development. Kenapa saya letak climate change or coastal development? So, that means saya supaya kita sama-sama fikirkan, either it is caused by a climate change or by coastal development or by perbangunan pinggir pantai. So, that means which is important? Is this climate change or caused by a problem of pollution or coastal development? Adakah perubahan lautan tadi, perubahan iklim tadi menyebabkan berlakunya pollution? Ataupun perbangunan pinggir pantai menyebabkan berlakunya pollution? That means, these are two scenario different. I put over there. So, jika tajuk yang saya bagi ada itu, dah berubah sikit. And, tapi saya rasa, why not put all here? Supaya kita tahu which part is important. Yang mana penting dalam, apa ni, untuk melihat penjambaran pinggir pantai penjambaran mereng. So, that means from that, daripada ini, saya letak lebih kurang ada, saya ada share peralaman saya, daripada introduction sampai lah remark, saya tak ada conclusion, it's a remark for thinking what is important for that, apa yang penting dalam itu. So, after that, lepas itu, part yang kedua, saya letak sikit apa yang berlaku di UKM, yang jika-jika ada pelajar yang ingin sambung belajar, ataupun ada-ada yang ingin tanya tentang bagaimana untuk sambung belajar. So, that means, I put here is, what's the opportunity to study in UKM. So, for, untuk bahagian pertama, so, I put introduction here, yeah. So, of course, jika kita lihat, dalam ekosistem kita, marine kita memang very cantik sekali, kita tengok coral reef, memang cantik, even sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Kalau di Malaysia, kita berlaku, ada Pulau Redam, Pulau Tiuman, di Malaysia, Pulau Langkawi, di Indonesia juga banyak-banyak juga, ini, apa ni, tumbuh karang yang cantik, sebegitu, sebegitu, so, ini biasa berlaku di, yang berlaku di, di tempat kita yang tiada percamaran. So, kita tengok, di, kita ada iaitu Indonesia, so, Indonesia, so, ini, dan kita, Sumatera di sini, dalam Malaysia. So, di sekeliling kita, kita more than, 90% adalah laut, water. So, sama ada di, 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 di pantai timur, di pantai timur, ataupun di pantai barat. So, ini. Dan kita tengok percemaran tadi. Sama ada daripada Malaysia sendiri ataupun daripada Indonesia masuk ke lautan kita. Lautan sebagai sink atau sebagai tempat deposit. Sama ada itu. Dan sama ada juga percemaran daripada utara, iaitu daripada Gulf of Thailand or daripada Asia di sini, during the monsoon. Okay, so itu. Kita tengok balik, saya tak masuk juga memainkan peranan penting dalam percemaran ini. Okay, kita tengok. So, dan itu kita tengok bagaimana Malaysia juga ataupun Asia Country juga mengadakan satu dialog bagaimana untuk membincang inter-polition ataupun trans-border polition yang ada. So, ini adalah zamful yang hadirkan oleh bapak-bapak menteri kita. Okay, dan ini adalah contoh yang lain saya letak tadi. Bagaimana kita tengok berlakunya percemaran tadi. Sama ada North Sea Monsoon atau South Sea Monsoon. Okay, kita akan tengok kenapa ini ini, kenapa musim juga memang peranan penting untuk membawa polition tadi daripada daripada teresia pada lautan ataupun ke lautan ataupun darat ke lautan dan yang akan berlaku setiap tahun. Ini adalah example here. So, here kita akan bincang nanti. Kalau dalam kita tengok saya cuba letak nanti so, source polition tadi apa yang dibincang sebelum tadi Puan Dekan kita berbincang berkaitan dengan mikroplastik. Memang at the moment ini saya dah attempt berbagai conference dari last two years last three years before ingatlah lama dah mereka sekarang bincang pasal mikroplastik. Memang semua mikroplastik sama mikroplastik dalam plantain dalam ikan berbagai-bagai so, kita lihat source utama sama ada kita kata dua itu sama ada itu tadi sama ada domestik itu daripada tempat sendiri ataupun daripada transboundary daripada tempat lain daripada tempat lain for example kita tengok sama ada dia daripada tempat lain seperti tadi iaitu daripada negara lain ataupun dari negara lain saya tak boleh saya akan contoh-contoh di sini so, ini saya akan share so, mungkin tuan-tuan ataupun bapak sekalian ada pengalaman-pengalaman lain kita share nanti dalam diskusi saya hanya ada share yang saya perolehi dan that's why saya tajuk saya letak climate change or or apa ni so, that mean bapak-bapak apa ni pelajar boleh fikirkan which is important what disebabkan climate change ataupun disebabkan oleh pembangunan pinggir pantai so, that mean itu that's why saya letak saya letak dan saya letak all so, supaya kita boleh fikir yang mana important so, as as scientist saya fikir demikian saya tak nak benda rigid benda tu concrete climate change and no so, it's all it's important so, saya tengok yang pertama domestic domestic of course for local so, we can see either from your plantation from farming or industrial ok, sama ada daripada dan juga transponder iaitu daripada rentas sepadan sama ada dari Malaysia daripada Indonesia daripada Thailand whatever kita tengok daripada Jepun dan sebagainya kita tengok berkontoh adalah last case working eruption dan sebagainya so, ini ok so, itu dan kita tengok percentage yang saya letak di sini yang memasuki lautan kita adalah berbagai-bagai dari sumber berbagai percentage berbeza so, saya letak dua seletak tiga yang utama di sini major pollutant untuk South China Sea region iaitu berhampirah dengan kita iaitu sama ada dari biological pollutant or chemical pollution and physical pollution so, saya letak so, itu that's mean kita akan bincang di sini what the biological pollution what the chemical so, how did they enter saya tengok bagaimana mereka masuk sama ada dia percemaran biologi percemaran kimia ataupun percemaran yang fizikal punya ok so, saya put example saya letak contoh-contoh nanti kita bersama berbincang dan sama-sama kita fikir sama ada di mana bagaimana di Malaysia bagaimana di Indonesia so, benda yang sama saja saya nampak saya tengok dalam saya letak ocean yang masuk ke lautan sama saja ok sama negara membangun apa negara yang maju so, dan bagaimana itu juga Malaysia juga negara asin juga memulai kategori ataupun dipanggil standard mereka so, bagi contoh ini saya put example mereka standard marine water standard example dia ada banyak lagi they have a lot so, bagi contoh cadmium led sebagainya contoh saja so, mereka punya kategori kategori even untuk fresh water mereka ada untuk marine mereka ada so, that mean mereka punya guideline ok, so, itu so, this is example tadi kita lihat oil pollution jika penjaharan minyak memang banyak berlaku terutama di selat Johor dan selat Melaka so, di antara Malaysia dengan antara Malaysia kita tengok tadi makna kalau kita tengok sini between sini sebenarnya banyak berlaku before this banyak berlaku apa ni oil petroleum apa ni oil pollution ok, itu antara Malaysia dan Indonesia ataupun Malaysia dan Malaysia dan Sumatera ok, so, itu so, dan ini kita tengok contoh ok, lebih katakan lebih dari 30 OISP makna berlakunya sepahan minyak ok, dan berlaku dah lebih kurang 200 200 million gallon yang masuk lah pada 1960 dan sebagainya so, itu dan ini contoh yang lain berlaku di batang dan sebagainya so, ini so, ini akan mengganggukan kehidupan organism sama ada yang besar sama ada yang kecil jadi, maksud tadi zooplantan zooplantan or fish whatever so, that mean akan mengganggu kehidupan or same time akan menyebabkan berlakunya untuk yang terrestri organism untuk bird and other animals so, tengok yang itu berlaku so, dan ini 30% istabol ok, yang berlaku di peninsula dan mungkin daripada gulf atai dan sebagainya so, that mean so, that mean is from the terrestri walaupun daripada daratan ok, so, itu example saya put here bagaimana tadi yang berlaku sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun negara-negara lain saya tengok bagaimana agensi tentu untuk mengambil balik ataupun untuk prevent supaya tidak berlaku pencemaran di pinggir pantai dan ini juga contoh saya ambil daripada magazine daripada internet juga saya tengok bagaimana jika berlaku kebakaran kapal minyak so, that mean dengan cepatnya kita perlukan bersihkan apa ni apa ni apa ni dia punya pencemaran kalau tak mengganggukan kehidupan marine dan lain ok yang lain yang lain saya katakan fizikal contoh fizikal poluitan poluitan dari segi pengalaman saya sebelum ini saya bersama dengan penjadik dari Lipi Dr. Soekarno saya ingat pada tahun 19 tahun 2000 awal tahun 2000 saya bersama dengan penelit SME Project bersama dengan Dr. Soekarno di sekarang pengarah Lipi kami pergi apa ni apa ni di Jakarta Bay iaitu Teluk Jakarta memang banyak sampah plastik sebab apa yang dibincang sebelum ini iaitu Tuan Dekan kita memang kita banyak dia teluk-teluk kita di Bay kita banyak contoh sama juga saya pergi before saya juga pergi di Manila Bay awal tahun 2000 dulu memang banyak at that time dah bersih mereka dah banyak dah bersih so itu saya tengok inilah menyebabkan masalah yang berlaku so berlaku poluitan ini akan menyebabkan mereka dah bincang iaitu adalah microplastik poluitan poluitan so ini contoh contoh yang berlaku sama di Malaysia juga ada yang berlaku tapi dah berkurangan so from time to time so ini dan kita ada juga satu biocorporation 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 juga menyebabkan semua farmers ataupun yang coastal farmers akan menyebabkan masalah iaitu aquaculture masalah contoh yang saya ambil daripada China bagaimana berlaku biocorporation menyebabkan nuti yang tinggi oksigen yang akan kurang so that mean akan melakukan melakukan kematian 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 oksigen ok so itu yang berlaku yang sekitar kita sama ada di Malaysia di Indonesia ataupun di negara-negara lain yang yang tiada kawalan tentang pencembaraan ini that mean kita tengok either it's a climate or it's a coastal development adakah ini adalah satu perubahan alam perubahan iklim ataupun perbangunan perbangunan perbandaran kita so itu so contoh yang ambil saya lain saya ambil contoh yang lain pula ini contoh saya ambil example here so from time to time kita tengok before this of course kita tengok where there's accident berlaku banyaknya kemalangan minyak kemarin minyak so yang before this kita tengok dan juga memang berlaku banyak red tide itu half-haga bloom yang itu doktor belajar before dia so tengok maki hari berkurang so that's example bagaimana pengurangan yang berlaku from time to time so dan yang paling yang ini ada contoh iaitu adalah half-haga bloom kita tengok bagaimana colour berbeza bukan colour air lagi so ini kita tengok juga ini juga domestic waste kita tengok so ini juga yang berlaku kita tengok series sama ada daripada industri daripada kilang dan sebagainya akan menyebabkan eutrophication kekurangan oksigen yang ada bincang sebelum ini so ini dan kita tengok memang serious berlaku tentang nutrient pollution iaitu chemical pollution ataupun in term of biotic pollution kita pergi juga alga dari hypo-alga bloom so itu so ini example so ini industri so i put industri for example for industri either in Malaysia or Indonesia or other country kita akan tengok ini memang berlaku jika kawalan so sama ada berlaku direct to pinggir pantai ataupun tengok sini to the atmosphere so of course for example in Malaysia we have cold power station they have a lot of chemical banyak chemical yang ada yang terklar daripada daripada industri dari smog dari asap tadi ataupun dia panggil fly ash fly ash so it is example here so tengok they have berbagai-bagai organism berbagai-bagai heavy metal organic dan sebagainya so this is example so satu lagi yang paling ketara iaitu adalah sea for influence sea for influence pelabuhan pelabuhan sama ada contamination of the chemical kimia sendiri kita tengok ataupun balas water balas water lebih kepada air yang dibawa daripada satu negara katakan dia datang ke negara kita yang mesti minyak katakan datang dari jepun dia ambil air dari jepun tadi masuk dalam tanki dan sampai ke negara kita negara Indonesia dia akan keluarkan air untuk masuk minyak so itu tujuan balas water untuk balas kapal so that mean ada juga kemika dan juga untuk organism yang bawa masalah kepada organism yang sedia di kawasan kita so that mean itu akan menyebabkan berlakunya perubahan dari segi biologi yang berlaku di kawasan kawasan kita so ini yang berlaku that mean it's like the costal development selain lagi adalah aquaculture aquaculture costal aquaculture ataupun sea aquaculture juga menyebabkan berlakunya pencemaran tadi so sama ada waste yang terima kasih daripada ikan ataupun ikan yang keluar daripada sangkar kita akan menyebabkan masalah kepada ikan yang original original ikan di kawasan di kawasan di kawasan berkenaan so ini so kita tengok saya tak bacalah sebab masa agak terhad saya akan pergi sikit dan lagi aquaculture petanian petanian biasanya mereka akan lebih kepada fertilize peticide fertilizer dan sebagainya so ini contoh saya menyebabkan nutrien juga daripada juga setelah tengok baju mereka menyebabkan kandungan fosfit atau nutrien tinggi sebab nitrogen atau fosfit so ini akan mempengaruhi kandungan fosfit di dalam ekosistem kita di kawasan berin kita tengok dari segi kajian saya buat kandungan fosfit agak tinggi terutama di coastal water Malaysia disebabkan oleh kita ada banyak plantation itu palm oil plantation so itu example so itu so dan team mining of course in Malaysia we have a lot team mining ada Indonesia or Indonesia they have a lot team mining Kalimantan before this they have a lot of research in Kalimantan and I saw before this we had present during the conference very huge content of this element and also in 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 Sulawesi they had a lot of the mercury about there banyak gold mining Indonesia scientific present so that mean contoh example it's most of the human activities not as not 100% for the climate chain we have example for climate chain for example yang berlaku sekarang in Indonesia sea level rise saya tengok satu video yang yang ditunjuk oleh BBC bagaimana kami soon jakarta akan tergelam oleh kenaikan aras air laut dan penurangan aras darat so itulah yang dia alami sekarang ini bukan hanya di Jakarta even di Malaysia juga berlaku sea water rising so itu dan saya juga nak bincang sedikit trans-boiled pollution so ini contoh yang bagi tadi adalah tentang shipping of course kita tengok shipping sama ada yang berlaku banyak lagi di sini berlaku apa ini aksiden of course a lot sama ada akan efek Malaysia ataupun akan efek Sumatera so banyak berlaku di sini so ini juga disebabkan shipping juga berlaku aksiden ataupun balas water dan sebagainya so ini banyak sama ada di Indonesia that's why for me important juga kita buat research antara Malaysia atau saya juga berminat kita buat research antara Indonesia tengok bagaimana both side of course side untuk Malaysia saya ada data good indication but for the smart side saya tak ada data so kalau ada jualan Malaysia sahabat sahabat kita yang berminat kita akan bincang kemudian so it's very good tahun 1970 1970 2004 dah kemudian kemudian so itu yang berlaku yang berlaku yang ini adalah his problem his pollution so ini yang berlaku sekarang so his problem his pollution sama ada trans boundary sama ada daripada yang ASEAN bisnis sekali tahun 2002 10 of June so his trans boundary his pollution so ini perjanjian yang berlaku di Sumatera selepas famine selepas mereka harvest asib tanda mereka bakar ini akan menyebabkan berlakunya his ataupun berlakunya fly ash yang terbang yang fly ke other countries so itu so dan dari segi kajian kami buat saya buat saya dengar his ini banyak some of the radioactive for example polonium dan juga kandungan yang lain banyak ialah air 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 sangat penting untuk ocean untuk fertilizer untuk produktivitas di kolom untuk produktivitas planet itu maksudnya it's a positive negative view so maksudnya it's a light it's more it's like it's a climate change problem because the temperature rising that means berlakunya fire kebakaran it's more it's 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 climate change problem atau perubahan alam yang berlaku contoh so itu so this is example sama ada di Malaysia ataupun di negara-negara lain kita tengok same thing so jika ini berlaku inilah berlaku jika berlaku perubahan iklim tadi berlaku di semata so kita akan jumpa ini dan saya satu lagi pengalaman saya dengan private of China milik of China before this saya pergi mereka ada juga macam ini disebabkan ada kilang mereka ada heist disebabkan ada kilang dan mereka banyak-banyak kilang pada tahun awal 90-an 1998 2000 saya selalu kesan senayun sama cloud macam ini di China yang berkini di Cendau banyak-banyak kilang lah of course dan ini juga berlaku di Malaysia di Singapura disebabkan oleh open Benin forest Benin yang berlakulah so that mean it's more related of the climate chain I think some few because of the human activities ok so itu so dan saya juga dalam ini saya nak sebut senario yang berlaku sekarang ini sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun di negara pembangun yang lain yang mereka khawatir sekarang ini iaitu adalah elektronik waste so elektronik waste sekarang ini kita bincang most of the people talking about the plastic waste plastic microplastic pollution and so on everything but kita tinggal lihat balik kita ada juga handphone kita ada komputer so they have time limit they have time to expire so that means handphone so dalam handphone ataupun dalam elektronik banyak metal logam dia guna berkata mercury so mercury yang akan berlaku melting dan sebagaini so ini akan menyebabkan masalah so ini juga dibincang oleh sains bincang so itu dan di Malaysia juga banyak berlaku ini contoh yang berlaku di Malaysia yang before this mereka fikir tentang reactor nuklear mereka dah senyap dan sebagainya so that ini saya put example some scenario related to pollution in Malaysia saya put example here so dan ini saya letak sikit example yang lain is because development plus what I mean what I mean eruption ataupun gepa yang berlaku ok kita tengok ini gepa yang berlaku gepa yang berlaku dan tsunami before this dia di Jepun jika masih ingat jika masih ingat bagaimana berlakunya earthquake dan berlakunya apa ini eruption kepada reactor nuklear so that mean ini berlaku so ini slightly berlaku dan apabila berlaku eruption tadi kepada reactor nuklear so ia akan berlakukan iaitu logik nuklear akan bocor so that mean so dia tengok bagaimana di sini di Sendai di Jepun bertahun yang berkenaan kita tengok bagaimana berlaku so ini menyebabkan acaman juga ok so that mean that mean dalam tajuk saya tadi sama ada climate change or coastal development so that mean sama-sama lah kita fikir ok which 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 the 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 so itu kalau kita tengok sama mana telur dulu ke ayam dahulu so that mean which part lah kita fikirkan so that mean dalam kes ni kita tengok bagaimana percambaran disebabkan oleh eruption tadi tsunami ataupun earthquake so berlaku kepada apa ni logi tadi so ini so then if you put example here yang contoh yang lain contoh yang lain yang jika berlaku percambaran tadi saya tengok dalam kandungan kita before this ramai fikir pada plastik fikir pasal apa ni berkaitan dengan berkaitan dengan electronic waste dan sebagainya so kita tengok balik kita juga banyak reaktor nuklear surrounding kita for example china jepun taiwan and so on so there for example jepun they have a source here about this is celsius 137 also celsius 17 also one of artificial radionuklide kita tengok soft we transport by air kita tengok sampai ke our region likely 6.2 something so here indonesia malaysia something like that so 6 so baik meter cubic ok so that mean it's true so dan jika kita lihat balik untuk malaysia kita tengok malaysia juga ada juga aktiviti lain contoh mereka against liners juga mereka buat demonstration dan liners di pantai timur di pantai timur di sebelah sini so that mean mereka against apa yang berlaku mereka anggapkan liners satu aktiviti dan juga untuk arrangement of radionuklide ok ok so itu dan ini contoh yang berlaku percambaran yang dibuang tanpa pengawasan kita tengok ini yang dilihat dari abad sekitar malaysia so ini di kalun so dan juga mereka juga buat demonstration tentang rapid yang mereka nak develop di selatan of juhur tadi dan ini juga kita tengok bagaimana ikan mati sebagainya so that mean mereka ada NGO-NGO yang terlibat di dalam kebenaran so dan saya juga letak sikit yang ongoing research yang berlaku yang dilakukan oleh Malaysia sendiri sama ada NGO oleh universiti so banyak mereka lakukan sama NGO dan juga universiti mereka juga oleh mereka ada laku close untuk apa ni untuk deep sea dan sebagainya dan untuk offshore dan sampai ke sama ada dari aspek social aspek teknologi so itu itu dan ini adalah example mereka collect yang juga lab saya collect juga saya juga join dengan national close itu example so yang sama saya mengcall air sampler dan sebagainya air sampler dan sebagainya itu dan yang sedikit lagi sebelum saya berakhiri dan segera-terak member saya di lab yang masih aktif di lab saya itu so selamai saya masih ramai ada lagi berikan 7 pelajar PhD student dan juga ada 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 tiga ada graduate dan sebagainya so ongoing research yang ada yang dilakukan dalam lab saya sebab itu pesan lab sikit so lagi saya buat juga research di di habor di seaport dengan taman laut before this juga transborder pollution bukan hanya dengan lokal dan saya juga join dengan international bodies dan juga tentang sementation rate dan sebagainya so saya makna tadi bagi saya pantai timur pantai barat dan juga some of the area in sabah sarawak sudah lakukan banyak experiment so that mean saya juga pelawa alih-hali sahabat kita ataupun bapa-bapa di Indonesia sama di semata kita sama-sama lakukan foster area untuk lihat our state of Melaka kita tengok bagaimana pencembaran jika ada beberapa dia berminat nantilah saya akan bincang kemudian so itu then I put example here some of the published in Malaysia Waters saya tengok from time to time memang nak keactuated yang dibuat oleh alam sekitar so ini so itu saya tak nak pulih panjang bahasa dah nampaknya dah begitu cepat so ini example yang diambil oleh saint-saintif Malaysia mereka melihat petroleum aerodynamic carbon so di sini so kita tengok itu dan some of example juga mereka melihat juga hydrocarbon sama ada di Selap Melaka ataupun di Patai Timur dan Patai Barat kandungan air bersih bersih saya nak share dengan sahabat-sahabat di sana pelajar research banyak lakukan so itu di Malaysia so there is some of the lab dia lakukan tentang radioaktif bidang saya bidang radioaktif so natural radioaktif kami banyak lakukan juga kandungan di dalam keran ikan dan sebagainya sedimun untuk melihat dari segi aspek pollution amada kita tinggi dan sebagainya dan memang kita dah bercakap ini memang ini adalah satu juga source dari industri industri air aram batu elektrik untuk elektrik ini saya ambil daripada China untuk tengok bagaimana kandungan nutrien tadi adalah more on fertilizer nitrate nitrate so nitrogen ini adalah usul untuk nutrient untuk fertilizer untuk budget tadi so usul nitrogen ok kita tengok so tinggi so and so saya mengakhiri presentation saya ini so saya hanya letak pada sahabat-sahabat kita pelajar kita ataupun bapak berfikirkan isu pollution tadi ia ada kaitan dengan environmental kaitan dengan knowledge ekonomi politik tourism dan juga safety and health so that mean untuk mengakhiri presentation kita pernikahan saya pagi ini ini adalah menyebabkan berlakunya pollution dan bagaimana isu yang kita selesaikan so ini bukan hanya pollution per se tapi menyebabkan beberapa aspek yang lain ok so itu saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia banyak-banyak MKN UKM dan juga Kementerian Berkaya Indonesia dan Universiti Suri Jaya yang men-share idea saya bersama-sama dengan dengan pelajar di sana dan juga saya ucap di Budi Perasa pelajar saya dan sebelum saya mengakhiri satu lagi saya nak tunjuk sebelum saya mengakhiri satu lagi saya nak share dengan sahabat-sahabat di sana jika ada pelajar yang ingin belajar ini juga important bagi saya itu bahagian kedua tentang bagaimana ini nak belajar di Malaysia UKM sebelum sebelum itu saya sebelum saya mengakhiri saya pergi saya ingat sikit lagi ok di UKM ada dua iaitu Undergraduate dan juga ada kursus PASCA PASCA ada dua iaitu Master dan PhD so that means pelajar boleh fikirkan sama mana mereka nak pergi ok dan khusus laut ok dalam bidang yang selanjut sama ada bidang kemestri bidang kimia bidang geologi dan sebagainya kita banyak ok demikian so dan untuk makluman untuk pelajar di sana untuk di UKM mereka sekarang 4 43 dan mereka 4 tahun dan untuk untuk pelajar postgraduate kita ada dua Master by course dan Master by research Master by course ni biasanya ada setahun dan by research ni biasanya minimum 2 tahun ok dan sekarang ni pelajar lebih so PhD biasanya minimum 3 tahun dan lebih kurang lagi berada so bergantung kepada pelajar ok itu so dan ini adalah kredit untuk program sarjana itu 122 atau 24 unit kredit ok dan mereka mengguna bahasa dua bahasa bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dan keadaan pembelajaran kami di sini ada fieldwork on hands dan juga dalam lab dalam kelas ok so dan sarjana juga saya dah sentuh laut saya duduk sikit lagi so ini sama ada ok dan 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 juga latihan industri juga ada tugas pelajar dah habis terutama untuk pelajar yang ada graduate tadi jadi ada training untuk sama ada di Indonesia sama ada di dalam negara ataupun tempat lain ok dan ini alat-alat contoh-contoh saya letak yang di lab kami so yang di mana juga ada kami ada juga pusat mendidikan ekosemmering dia panggil Ecoma di Mersin iaitu di East Coast di Johor so pelajar yang master akan akan lakukan eksperimum mereka jika digendaki di sana so ini contoh apa ini sistem kita aku panggil pusat mendidikan ekosemmering kita ok dan ini contoh aktiviti-aktiviti yang dilakukan pelajar dan juga sainti-sainti kita sama-sama fieldwork skuban dan sebagainya dan contoh-contoh fieldwork mereka lakukan itu ini dan yang lakukan so kita ada letak sikit staff akademik kita dalam bidang masing-masing so jika pelajar yang minat untuk belajar tengoklah bidang masing-masing yang boleh bincang dengan persyarah-persyarah kami di sini ataupun boleh jumpa boleh konteks saya direct dan saya akan cuba aturkan bagian perbincangan dengan persyarah-persyarah berkenaan ok so kita ada bidang-bidang kita ada bidang fizikal kita ada bidang biologi dan bidang chemistry dan sebagainya so ok so itu dan ini sedikit sebanyak tentang course-course yang untuk master dan untuk untuk PhD dan dari segi fiz orang agak tinggi tapi dari segi orang ni kita boleh bincang nanti ataupun jika bercakap ke dok nanti kita boleh bincang dengan apa ni supervisor atau UKM mereka ada grant boleh bincang bagaimana untuk bagi subsidi dan sebagainya itu itu boleh dilakukan saya ingat jika persyarah atau ada grant so itu boleh dibincang nanti kemudian so that mean itu saja untuk pagi ini dok dan apa-apa boleh bincang kemudian berkaitan dengan pembelajaran ataupun penyelidikan berkaitan dengan marine science di UKM itu saja dok terima kasih baik terima kasih Prof Rahim presentasi yang sangat menarik dan kalau boleh nanti kami share file-nya boleh berikutnya kita masuk ke sisi discussion saja ya supaya tidak terlampau lama silakan kepada audiens atau peserta yang ingin bertanya karena di dalam chat saya belum ada yang masuk kalau seandainya mau ditanyakan langsung boleh langsung ke Prof Rahim kami buka sesi tanya-jawab kami persilahkan kepada seluruh audiens untuk memberikan pertanyaan kalau segar juga beri email tak pasalah pak email ke whatsapp kalau masalah kalau 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 saya terima kasih siapa sebutkan namanya ya nama saya Yulianto Suteja dari Universitas Sudayana prop Bali Indonesia saya lihat riset prop ini banyak sekali tentang marine pollution tidak hanya di marine-nya tapi ada juga yang sampai ke daratan begitu kalau saya lihat berdasarkan pengalaman prop kira-kira kalau untuk kondisi sekarang ini dari semua polusi yang ada di Malaysia kira-kira polusi mana yang paling parah dan paling membutuhkan penanganan segera begitu terima kasih prop ok ok itu dia bergantung sekarang ini kalau saya saya cakap dia more scientific sebab di Malaysia mereka cakap sama ada dua angle sama ada scientific angle ataupun politik angle saya cakap dari segi scientific angle saya cakap dari segi pandangan saintis bukan pandangan politik sejanya itu sebab dia ada berbeza pandangan politik berbeza pandangan saintis apabila saya melihat di Malaysia ini banyak apa ni pencemaran yang 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 tersembunyi pencemaran yang tersembunyi sebagai contoh yang before ni katakan contoh yang berlaku di sungai Kelang sebagai contoh waste mereka dah cepat sediakan cepat mereka hapuskan cepat berbersihkan ok saya itu kalau apa ni berlaku di katakan before mereka bulan lepas tahun lepas Kim Kim pasalah di Johor mereka cuba hapus mereka cuba selesaikan tapi masih lagi ada itu memakan masalah jika katakan apa ni untuk poluten pencemaran berkaitan dengan dikatakan pembangunan mereka saya untuk gambar tadi bagaimana mereka buat demokrasi tentang pembangunan itu dan itu pembangunan tidak ada agak suskar nak diselesaikan ini berlibatkan ahli politik saya sebab cakap tadi so bagaimana angle mana kalau sini angle yang biasa saja yang normal biasa katakan percambaran sungai disebabkan oleh apa ni disebabkan oleh perbuangan apa ni daripada apa ni daripada rumah problem kejap sampah tadi akan dibersihkan tapi apa je percambaran tadi disebabkan oleh hilang ataupun oleh pembangunan untuk pembangun sesuatu menyebabkan ahli politik boleh susah tapi agak lambat suka itu saya boleh jawab terima kasih atas jawabannya silakan boleh izin tanya silakan saya boleh izin tanya Pak Moderator Pak Rodzisban saya silakan silakan oke prop terkait dengan terkait dengan marine pollution saya pikir baik langsung mohon izin jadi kalau menurut profesor kalau terkait dengan marine pollution sendiri itu kan akan terjadi dengan proses yang terintegrasi ya prop kita bicara dengan hulu hilir kemudian berbagai macam stakeholder dan berbagai tadi prop sendiri menyinggung tentang aspek politikal dan juga terkait dengan HSE safety ekonomik dan lain sebagainya karena kita tidak bisa bicara marine pollution hanya sebagai satu negara tapi terkait dengan regional policy juga prop dari pendapat profesor bagaimana dengan tentang terkaitan terkait dengan polisi antar negara dan seharusnya best practice yang dilakukan terhadap penanganan marine solution itu seperti apa karena kalau kita lihat dari kebijakan dari UN itu memang sudah ada tapi sepertinya agak slow down apalagi ketika memang negara maju sudah agak men-stop tentang kebijakan lingkungannya atau mengurangi tidak terlalu progresif itu bagaimana prop ok ok ini pandangan saya ini pandangan saya yang diambil oleh 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 bapak-bapak menteri kita sama ada bapak-bapak menteri Malaysia bapak-bapak menteri Indonesia dan lain negara Singapura Brunei Island so mereka berbincang itu pandangan saya memang bagus bagi contoh yang isu yang hangat yang bincang iaitu berkaitan dengan jerebu jerebu yang berlaku pembakaran di Indonesia so saya nampak yang dia bincang bapak-bapak menteri kita cukup bagus ok that mean mereka saling memahami antara sesuatu yang lain dan from time to time mereka educate orang maknanya mereka bagi pengajaran bagi pembelajaran kepada orang tempat orang lokal tadi bagi contoh di Indonesia bagi pembelajaran tak boleh bakar kenapa bakar menyebabkan masalah ini so itu bagus step by step so saya nampak itu perdekatan yang bagus bagi saya apa yang tengok bagi contoh sahabat-sahabat Asian country tadi menteri bapak-bapak menteri kita memang bagus berunding antara sesuatu lain dan melihat di mana jalan penyelesaian yang bagus itu saya nampak cukup bagus gambar saya tunjuk tadi jika bapak melihat gambar saya tunjuk tadi adalah bagaimana mereka duduk bersama berbincang untuk menyelesaikan masalah itu memang cukup bagus oke itu aja bapak baik baik terima kasih mungkin mas Asriel bisa memahaminya ya mas eh prop bintal bagaimana prop ada yang ingin ditanyakan prop bintal silahkan prop ada ini pertanyaan prop Rahim dari ini dari saudara Dimas ya Dimas ini sekarang kerja di kehutanan gitu Departemen Kementerian Kehutanan Republik Indonesia beliau mau bertanya tentang biasiswa untuk melanjutkan studi master ke UKM bagaimana prop syarat khususnya untuk diterima di sana oke saya apa ni kalau saya ingat lebih bincang lebih baik bincang saya lebih-lebih moda mungkin hari ini mungkin susah sikit mungkin kemudian nanti boleh bincang dari segi syaratnya saya ingat dalam website saya hantar itu memang ada buka website UKM www.ukmmy itu boleh-boleh melihat syarat umum tadi itu melihat dan apa ni yang biasanya akan kangen kepada pelajar lebih-pesua ataupun apa ni kewangan so saya ingat boleh juga bincang nanti boleh bincang juga sama ada dekat UKM ada juga Bih-pesua internasional untuk pelajar-pelajar luar negara mereka ada keluarkan juga boleh lihat di UKM www.ukmm.edu.my boleh buka melihat di sana syarat-syarat yang umum yang boleh dilihat kalau untuk biasiswanya bagaimana scholarship untuk sekolah cuba lihat syarat-syarat dalam UKM ada mereka ada ada syarat-syarat berkenaan boleh lihat saya tak ingat memang ada kalau seandainya ada tawaran langsung dari prog mungkin ada mungkin prog memerlukan beberapa student master beberapa orang untuk tahun ini atau tahun depan mungkin ada at the moment saya memang saya cari pelajar PhD pelajar PhD yang itu dan boleh bincang saya nanti bagaimana dari segi yuran dan sebagainya saya ikut lab saya pun saya juga bagi bagi sikit diskaun yuran daripada grant yang ada so that means itu saya akan biasa saya akan lakukan untuk pelajar saya lah so insyaAllah kalau pelajar Indonesia saya boleh bantu untuk pelajar kat lab saya lah boleh bincang saya nanti ok jadi Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan studi ke UKM Prof Rahim ini memerlukan saat ini student PhD atau S3 disana langsung berkomunikasi dengan beliau beliau akan memberikan bantuan mungkin riset asisten atau apa nanti langsung saja dengan beliau yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi yang mau ditanyakan ini ada satu lagi Pak pertanyaannya bagaimana upaya untuk mengurangi pencemaran laut yang menjadi muara dari daerah pertanian muara sungai maksudnya bagaimana menguranginya mengurangi pencemaran laut yang menjadi muara sungai dari daerah pertanian yang menggunakan pupuk atau baja seperti punggisida herbicida dan insecticida ini pertanyaan dari Khairul Udin ok ok kata bukan hanya penggunaan baja penggunaan racun perosak pun setengah negara telah 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 tiada so that mean bagai contoh menjadikan aktiviti tengah tadi dan juga lain-lain apa ni pecemar ataupun racun perosak tadi dan ini bergantung kepada peraturan negara berkenaan sebagai contoh negara Malaysia di Malaysia mereka ada peraturan-peraturan racun-racun yang tidak boleh gunakan so itu kita kena-kena halangkan so itu caralah kalau dari segi perbajian biasanya mereka tengok baju mana yang boleh menyebabkan berlaku pencemaran yang boleh merosakkan hidupan kita tengok baju mana jenis apa yang dia merosakkan so itu ini bergantung kepada negara-negara ataupun peraturan setempat peraturan setempat so macam tu baik mungkin bisa menjawab Pak Haider yang berikutnya tadi terlewat dari Desi Ibu Puteri Desi Wulan Sari izin bertanya prop pencemaran laut yang sudah banyak terjadi upaya apa yang dapat kita lakukan untuk berkonstribusi terhadap mengurangi pencemaran tersebut ini dari Ibu Puteri bagaimana usaha kita untuk mengurangi pencemaran tersebut prop tentu upaya kita di bidang akademik mungkin karena Ibu Desi ini dari instasinya tidak disebutkan prop institut apelation ok macam ini saya boleh menjawab dari segi dua aspek pertama kalau aspek bagi upaya kita kita saintis hanya kita suggest kepada government contoh pencemaran plastik macam plastik tadi bagaimana upaya government tadi untuk mengawal penggunaan plastik contoh pencemaran plastik bagaimana untuk mengawal so that mean kita saintis hanya buat kajian suggest kepada government local authorities ataupun badan berkenaan supaya melakukan peraturan itu saja kita tak boleh buat apa yang boleh menjalankan perlaksanaan adalah government ataupun local authorities bagaimana sebab dalam remat akhir tadi itu itulah bukanlah hanya satu tempat tapi banyak yang boleh terlibat itu saja ok terima kasih Bapak Ibu sekalian link untuk pendaftaran absensi untuk sertifikat sudah kita buka silakan diisi diisi sesuai dengan nama aslinya untuk dibuatkan sertifikatnya nanti nama lengkap full name jangan nama singkatan atau nama nickname full name silakan diisi linknya karena yang mengisi itu saja yang akan kita kasih sertifikan silakan ada lagi ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Susana dari Undip Universitas Diponogoro Semarang Jawa Tengah bagaimana solusinya untuk bisa mengatur pencemaran TBT di laut TBT di laut TBT dia tahu TBT adalah chart daripada kapal gunaan itu pergunaan tadi kena hardkan pergunaan tadi so bagi saya pergunaan untuk alternatif lain yang itu penjelasan yang paling itu alternatif lain yang sebab soft tadi lebih kepada chart pada kapal itu lagi ada peraturan tentu untuk satu kantor agensi tadi mungkin bisa dipahami Ibu Susana yang saya mohon maaf tadi salah menyebutkan institusinya Susana ini dari Undap Undap Epik Unsrat berikutnya dari Mario Limbong dari Epik Us ini pertanyaannya adalah adakah riset yang baru mengenai marine pollutant di wilayah Selat Melaka karena berhubungan dengan perdagangan perikanan dan wisata bahari juga terima kasih ok memang saya banyak lakukan eksperimen kajian saya sepadan antara Malaysia dengan Sumatera tadi di Selat Melaka tapi sebelah sana tak masuk saya pandangan jika ada sahabat di sana yang ingin lakukan jual menser maknanya sebelah sana di sebelah Sumatera di Malaysia saya ada kita boleh share maklumat kita Pantai Timur di Pantai Sumatera lagi Malaysia so before this saya ingat 2 tahun lepas saya lakukan cruise di Selat Melaka itu saya ambil berbagai-bagai serimen water dan air dan sebagainya untuk melihat tentang tentang pollution tadi tapi di Pantai di sebelah Sumatera memang tak boleh so that mean bagi saya jika ada sahabat-sahabat di sana yang sedang menjalankan eksperimen kajian why not kita share dapatan jadi share riset tadi kita tengok bagaimana bagaimana kanungan bagaimana level percambaran tadi di Sumatera dengan di sebelah Malaysia ini so itu maksudnya tadi oke mungkin bisa menjawab Pak Mario yang lain Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya juga boleh silakan silakan kami berikan waktu masih ada waktu kita untuk bertanya berdiskusi kesempatan sayang rasanya kalau kesempatan ini kita biarkan saja karena beliau sudah lama menggeluti bidang revolution ini kalau tidak salah tadi sudah 30 tahun ya 38 tahun 28 tahun silakan yang dari 2O Lipi silakan terima kasih Prof saya ingin bertanya mengenai pencemaran yang diakibatkan oleh pengangkutan batubara kebetulan saya tetangga ini saya dari Kalimantan Utara di sini itu polutan yang akibat dari limba batubara itu sangat mengganggu terutama di arus pelayaran pengangkutan batubara di daerah di daerah kami pernah kami riset ya dulu di daerah fishing ground itu banyak ikan ternyata keluhan nelayan itu sudah sangat kurang setelah kami pelajari ternyata ternyata di situ ada bongkar muat batubara dan kami coba turunkan troll trollnya tidak bisa terangkat gara-gara batubara di bawah artinya buangan dari kapal itu yang tidak terangkut nah pertanyaan saya kira-kira dampak luasnya batubara yang mengendap ke dasar perairan itu bagaimana dan bagaimana solusinya untuk mengatasi hal yang demikian terima kasih pro oke terima kasih so oke pertama saya nak tanya batubara ini apa maksud bahannya inggris saya tak faham batubara ini coal 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 oke 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 yang coal tadi kandungan coal tadi ada berbagai-bagai dalam tu berbagai-bagai kandungan kalau coal daripada China demikian coal daripada India Malaysia coal daripada Brazil demikian so content of coal tadi berbeza mana coal daripada Kalimantan saya tak pasti juga saya ingat coal tapi dia mengandungi pertama banyak carbon of carbon coal carbon so dalam carbon dalam tu ada juga matter yang lain logam yang lain kalau kajian yang saya buat di sini di Malaysia yang kami buat ada coal power station jadi ataupun batubara yang untuk generasi elektrik tu mereka banyak kandungan pada heavy metal yang lain-lain lah so dan juga bukan hanya itu mereka juga kandungkan uranium orium dan sebagainya so that mean berapa luas yang bapak tanya tadi berapa luas dan berapa kawasan itu dia bergantung kepada berapa banyak yang dampakkan yang masuk dalam laut tadi batubara banyak mana mereka masuk dalam batubara tadi dalam lautan dan biasanya saya tak berani saya susah nak beritahu sebab saya tak tahu berapa banyak yang mereka dah masuk dalam laut tu so biasanya jika satu ton yang dimasukkan sebagaimana berlaku dilution ataupun berlaku percairan oleh air laut tadi jika percairan air laut dia makna masih banyak lagi makna kandungan pecemar tadi kandungan logam tadi masih tinggi di kawasan berkenaan so that means fuse katakan satu kilometer ataupun lebih kurang setengah kilometer daripada source tadi mungkin masih kurang lagi ikan masih kurang lagi masih organism akan kurang sama juga yang berlaku di Malaysia berlaku di Sabah iaitu mereka buat bom ikan jika bom ikan tadi mereka lebih kurang lebih kurang lebih kurang 10 meter saja kawasan itu yang tak ada hidupan itu juga sebab ada kemika yang daripada bom ikan sendiri sama juga berlaku untuk batubara tadi pukul tadi jika mereka satu tan ini that mean berbanyak mana dilution apa percairan yang dia buat itu so that means saya nampak di situ dan of course katakan dia punya surrounding berikan 500 meter 500 meter tadi tak akan ada ikan so itu so itu sama juga yang berlaku jika ada air panas dari luahan air panas dari industri makna kawasan industri itu memang setengahnya ikan tak ada tapi setengahnya ikan ada so itu ok harap menjawab bapak soalan tadi ya terima kasih pak maaf tadi dampaknya kira-kira solusinya kalau sudah terlanjur menumpuk di dasar laut itu bagaimana jika terlanjur macam itu bapak memang 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 tak boleh buat apa itu memang kena keluarkan kena bersihkan kena bersihkan itu saja di di keruk mungkin dia dia keluar-keluarkan tak boleh maknanya di situ mana kawasan itu sempat cold tadi memang dia akan menyebabkan itulah dia tak larut dia tak dilute dia tak dilute dia tak akan ada ada kalau benda itu dilute benda itu larut dia akan akan disolve memang tak apalah benda itu cold tadi memang dia tak akan disolve sebabnya karbon dalam melaluk itu jadi Pak Aziz dia harus dia bersihkan Pak Aziz karena dia tidak bersihkan tidak larut dalam air solusi begitu dibilang ya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Aziz yang berikutnya ini tadi ada yang terlewat dari Pak Praditya dari P2 Ulipi beliau menanyakan apakah ada pengaruh lalu lintas kapal di selat Malacca terhadap pencemaran di penanjung pantai Malaysia of course ada kalau tumpah minyak akan berlaku sama ada akan masuk bergantung pada arus sama ada masuk ke Malaysia atau semata jika ada tumpah minyak akan berlaku atau dia balas air dari kapal semasa dia akan berlaku atau mungkin ada hasil kajian dari tahun per tahun ada peningkatan atau data memang ada saya tidak buat tapi sahabat lain lakukan terutama dalam alam sekitar ada peningkatannya Pak Adit berikutnya dari Abzil Rahmadhan bertanya bagaimana pertanyaannya bagaimana peran dan integrasi masing-masing instansi di kementerian dan lembaga untuk mencegah pencemaran ini antara polusi pertanyaan tentang polusi bagaimana kepaduan antara lembaga untuk mencegah kerajaan untuk mencegah pencemaran di laut mungkin prog boleh komen sedikit tentang pertanyaan ini prog apa yang saya faham dari soalan dok tadi bagaimana integrasi antara agensi dalam pencemaran itu untuk mencegah di Malaysia mereka biasanya di pencemaran laut biasanya alam sekitar atau pejabatan laut yang akan mengambil alih jadi jabatan laut tadi akan bekerjasama dengan alam sekitar untuk mencegah di laut jika di darab biasanya mereka lebih kepada jabatan alam sekitar untuk mengambil alih dan bersama-sama dengan NGO atau universiti yang berkenaan yang mereka akan bekerjasama contoh sebelumnya di Kim Kim jabatan alam sekitar bersama-sama universiti dan NGO untuk cuba melesaikan masalah berkenaan kerjasama dimulai dari NGO atau lembaga alam laut kalau alam laut biasanya kalau jabatan 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 laut akan ambil alih kalau di sini namanya kementerian kelautan perikanan betul betul bekerjasama dengan menteri lingkungan hidup mungkin ya betul baik berikutnya pertanyaan pertanyaan dari ibu putri beberapa penelitian beberapa penelitian menemukan adanya pencemaran perairan berkorelesi dengan munculnya fish helmin indo parasit ada komen terhadap pertanyaan ini so indo parasit ini lebih kepada organism so penelitian ini biasanya yang terlibat ini adalah katakan lebih kepada saya nampak lebih kepada apa ni percemaran siwet percemaran najis najis sama ada kebahan daripada daripada najis manusia ataupun daripada najis haiwan sendiri bagi contoh kinzen pig babi ataupun daripada ladang kerbau whatever so that means saya nampak itu lebih berada memang seorang penyakit tadi di Malaysia pernah berlaku daripada ladangan babi tadi kinzen oke mungkin bu putri bisa memahami jawapannya bu putri terima kasih bu putri yang lain bisa ada lagi pertanyaan waktu kita 11.35 sekarang ada sedikit lagi silakan kalau ada pertanyaan masih ada nampaknya prob oke tidak ada lagi pertanyaan tidak ada lagi pertanyaan oke terima kasih semua terima kasih semua saya selaku moderator mungkin banyak kekurangan saya mohon maaf dan kepada prob Rahim saya ucapkan terima kasih banyak kami mohon untuk kepada prob Rahim untuk bisa boleh share presentationnya kepada kami agar nanti kita bagikan ke peserta yang memerlukannya oke boleh 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 nanti saya saya ok ada satu pertanyaan lagi prob dari ibu Juitan dari Universitas Balangkaraya Kalimantan prob ya ingin bertanya apa dampak negatif yang disebabkan oleh IUUF IUUF dan bagaimana penanganan pemerintah halo prob saya cuba menjawab tapi kalau silap saya cuba minta maaf jadi IUUF ini lebih kepada sebab ikanan tak silap saya lah tapi kalau silap saya minta maaf seperti itu dan ini biasanya sepatutnya government will solve this problem IUUF ini related to the fisheries problem if I nak mestikan mungkin bisa dimengerti baik sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link absen nya absen nya supaya diisi untuk pembuatan sertifikat sesuai dengan nama lengkapnya atau full namenya agar panitia bisa membuatkan sertifikatnya ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Suryo pulutan sampah sampah apakah yang mempengaruhi traffic kapal di perairan transportasi kapal shipping transportation mungkin ok kalau kita lihat biasanya kalau yang offshore keluar laut memanglah kita agak sukar dapat kita tengok tapi jika yang pinggir pantai yang berlaku sampah problem adalah yang fizikal yang besar kapal apa itu akan mengganggukan shipping line kapal yang tak pakai ataupun perahu ataupun pukat apa satu itu jika dia di lautan lepas kita akan susah jumpa kapal ataupun tong yang besar biasanya kata-kata jumpa itu ada plastik bag plastik bag tidak akan memengaruhi dari segi shipping shipping lane ataupun shipping line tapi kalau dari segi kapal ataupun kapal yang tak guna yang yang pinggir pantai menggauhi ok saya itu dapat menjawab ok makasih prop mungkin itu saja sudah tidak ada lagi pertanyaan terima kasih banyak atas sharing knowledge kepada kami mudah-mudahan semoga saja kita bisa jumpa langsung nanti ok insyaAllah di palembang boleh insyaAllah karena kami sudah kesana dulu tahun tahun oke 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 insyaAllah insyaAllah kita semua sudah ke UKM pengusara-pengusara dari Sriwijaya oke 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 nanti kita bikin seminar nanti bapak ya kita bikin seminar nanti bertemu muka nanti baik terima kasih dengan senang hati insyaAllah oke oke banyak bersedia di sini saya mungkin kembalikan ke MC ya kepada Dini Patia waktu dan tempat saya persilahkan Dini Patia baik terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Rozierwan SPI MSC dan kepada narasumber Bapak Profesor Dr. Si Abdurrahim Muhammad yang telah memberikan materi dan ilmunya akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ini dan kepada seluruh audiens saya mengucapkan terima kasih yang telah menyaksikan acara ini hingga selesai semoga materi dan ilmu yang didapat dari acara ini dapat bermanfaat sebelum saya tutup acaranya saya memohon kembali untuk audiens mengaktifkan kameranya untuk mengadakan sesi foto kembali kepada audiens dipersilahkan selamat menikmati halo jadi nanti dalam hitungan ketiga kita foto bareng semua ya Pak buat hadirin semua satu dua dua tiga terima kasih kepada seluruh audiens telah menyaksikan acara ini hingga selesai saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar saya akhiri wabila hitofiq wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih selamat panitia terima kasih banyak semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih